assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua dan yuda welcome back to my channel oke jadi disini gua bakalan nge-review salah satu HP keluaran terbaru sih itu Samsung Galaxy A52 oke langsung saja simak videonya dan disini gua bakalan ngejelasin sedetail mungkin mudah-mudahan tidak ada yang terlewat oke langsung saja simak videonya selamat menikmati jaringannya sudah support 5G ya untuk lancing pertama kalinya pada tanggal 17 Maret 2021 bodi dimensinya 159.9 x 75.1 x 8.4 mm untuk beratnya sekitar 189 gram build glass front Gorilla Glass 5 plastic bag simnya single sim nano sim or hybrid dual sim nano sim dual standby ip67 dash atau water resistant untuk tampilannya tipe Super AMOLED 120hz 800 nits size 6,5 inci 101 0 cm resolusinya 1080x2400 protection nya Corning Gorilla Glass 5 OS nya atau Android 11 One UI 3.1 chipsetnya Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 G5G CPU Octa-core 2x2.2 ghz krio 570 dan 6x1.8 ghz krio 570 GPU nya Adreno 619 memorinya card slot micro SDX micro SDX user share SIM slot internal ada yang 128 GB dan RAM 6 Giga ada yang 128 GB RAM 6 GB dan ada yang 256 GB RAM 8 GB untuk main kameranya 64 megapiksel 12 12 MP 5 MP 5 MP fiturnya LED flash panorama HDR videonya support 4k 30fps 1080 nya bisa 30fps atau 60fps Griot Ace untuk kamera depannya 32 MP sudah white dan juga fiturnya HDR videonya support 4k 30fps dan 1080p 30fps untuk suaranya low speaker yes with stereo speaker 3.5 mm jack yes Nah untuk WLAN nya Wifi 802 11a BGN AC dual band Wifi direct hotspot Bluetoothnya 5.0 a2 dp le gps yes with agps blonas Galiello BDS NFC yes market region dependent radio on specific USB USB tipe C 2.0 USB on the go fiturnya sensor fingerprint under display optical acelerometer Giro Giro proximity compact baterainya tipe lipo 4500 mh non removable charging fast charging 25 watt 50% in 30 menit misnya color out ada beberapa pilihan warna yaitu awasem black awasem white awasem violet awasem blue modelnya SMA 526 B SMA 526 B harganya sekitar 489 dollar 489.99 dollar atau kalau untuk euronya 394 86 euro dan untuk harga di Indonesia nya sekitar 5 jutaan dan disini gua lagi mencoba fitur-fitur dari kameranya untuk videonya itu udah bagus dan untuk fotonya itu juga udah keren ya eh dia bisa di-zoom sampai kali 10 zoomnya untuk yang terjauhnya 0,5 itu yang white nya untuk tampilan jauh 1 tone 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 Oke jadi ini untuk tampilan kamera depannya Nanti gue bakalan memberikan hasil foto kamera belakang dan kamera depannya Dan untuk hasil videonya juga seperti apa Nanti gue bakalan masukin di akhir video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih